Sosok arwah atau roh adalah ruang kosong dalam analisis dunia sains, karena pada hakikatnya wujud dari sosok arwah tidak dapat terjaring oleh kemampuan penalaran yang rasional oleh manusia, terlebih hanya dengan menggunakan pengamatan mata telanjang. Sebagian mempercayai arwah sebagai dua dimensi berbeda namun saling berdampingan antara dunia orang hidup dengan dunia gaib. Seluruh dunia memiliki cerita berbeda-beda mengenai sosok arwah. Beberapa arwah justru disebut-sebut penasaran hingga ditakuti oleh masyarakat. Arwah siapa saja kah? Berikut 7 arwah paling ditakuti di dunia versi on the spot. Di Amerika Serikat, legenda arwah penasaran Carl Pruitt konon merupakan arwah paling ditakuti oleh sebagian masyarakat. Sosoknya ditakuti karena kebrutalannya dalam membunuh dan kabarnya menjadi arwah penasaran. Kisahnya bermula pada Juli 1938, seorang pria bernama Carl Pruitt memergoki istrinya berselingkuh. Ia kemudian mengambil rantai besi dan mencekik istrinya hingga tewas mengenaskan. Setelah menghabisi nyawa istrinya, ia membunuh dirinya sendiri. Tak lama setelah keduanya dimakamkan, kisah mistik pun beredar. Kabarnya, seorang bocah laki-laki ditemukan tewas di dekat kuburan Carl dengan rantai melilit leher si anak. Ada juga kisah seorang ibu yang berusaha menghancurkan Nissan Carl karena merasa risih dengan berita arwah penasaran yang kian meresahkan. Anehnya, keesokan harinya ia juga ditemukan tewas dengan leher tercekik tali jemuran. Sampai sekarang, sosok arwah Carl dipercaya masih ada dan tak seorang pun berani dekat-dekat ke area pemakamannya. Di Jepang, sosok arwah paling ditakuti adalah Onryo. Dalam legenda cerita rakyat Jepang, sosok Onryo ditakuti karena memiliki kemampuan untuk muncul di alam dunia manusia demi membalas dendam. Menurut legenda, Onryo merupakan perwujudan arwah manusia yang saat masih hidup dilanda masalah dan berujung pada kematian. Masalahnya meliputi persaingan, politik, atau penderitaan karena perubahan tingkah kekasih mereka. Asal mula Onryo tidak pasti, namun dapat ditelusuri sampai abad ke-8 Masehi tentang gagasan bahwa jiwa yang marah dan penuh dendam dapat memberi pengaruh pada dunia manusia. Sosok Onryo seringkali digambarkan dengan rambut panjang terurai, mengenakan kimono berwarna putih, pergelangan tangan menjuntai ke bawah, dan kaki yang tidak menapak tanah. Jika sosok Onryo merupakan sosok arwah yang paling ditakuti di Jepang, maka Pi Taitong merupakan sosok arwah yang paling ditakuti di Thailand. Dalam cerita masyarakat setempat, Pi Taitong diceritakan gemar bergentayangan ke wilayah orang-orang yang telah meninggal secara tak wajar. Konon, sosok Pi Taitong akan mendatangi jasa tersebut dan kemudian berwujud seperti mereka. Tak sampai di situ, sosok arwah ini juga dikabarkan sering mengganggu orang-orang di sekitarnya. Dan dengan tubuh manusia yang baru itu, sosok arwah Pi Taitong akan mencari dan menggoda siapapun yang pantas untuk dijadikan korban. Wanita hijau atau berjuluk Green Lady adalah kisah legenda urban tentang sebuah pemakaman di Burlington, Connecticut. Green Lady adalah sosok seorang wanita berwarna hijau yang tewas tenggelam di sebuah rawa. Versi lain menceritakan bahwa Green Lady adalah anak seorang bangsawan yang dibunuh oleh salah satu pelayannya dan dimasukkan ke dalam cerobong asap. Sosoknya digambarkan sebagai seorang wanita yang mengenakan jubah hijau dan terkadang menyerupai bentuk seperti kambing. Kisah Green Lady melegenda terutama di wilayah Inggris dan Skotlandia. Kabarnya di pemakaman di Burlington, Connecticut terdapat sebuah lukisan yang tergantung di salah satu jendela rumah yang tidak berpenghuni. Penduduk sekitar mengatakan bahwa potret lukisan ini adalah sebuah potret dari Green Lady. Penduduk setempat mengatakan meskipun rumah tua itu sudah lama tidak ditempati, lukisan Green Lady masih tetap terawat dan tetap terlihat seperti baru. Legenda Bloody Mary dikenal sebagai salah satu mitos misteri paling populer di dunia barat. Konon jika menyebut namanya sebanyak tiga kali di depan cermin, maka ia akan datang. Sosoknya dideskripsikan sebagai pembunuh anak-anak. Bloody Mary adalah legenda Amerika yang dikisahkan dalam berbagai versi. Antara lain adalah kisah seorang wanita bernama Mary Wernington yang dikabarkan meninggal di depan cermin. Beberapa mengatakan kalau ia meninggal dibunuh dengan kejam oleh kekasihnya atau teman kencannya. Beberapa menganggapnya seorang penyihir. Konon, sosok arwah Mary terperangkap di dalam cermin sehingga ia tidak bisa keluar kecuali ada seseorang yang membuka jalannya. Legenda mengatakan karena terlalu lama terperangkap di dalam cermin, jiwanya menjadi marah, hampa, dan bisa melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Kisah tentang Bloody Mary semakin populer sejak tahun 1960-an hingga akhirnya bermunculan komik dan film tentangnya dalam berbagai versi. Jika di barat sosok Bloody Mary paling ditakuti oleh anak-anak, di Jepang Hana Kosan merupakan sosok arwah yang ditakuti anak-anak. Hana Kosan adalah legenda urban Jepang tentang sosok gadis yang menghantui kamar mandi sekolah. Ia digambarkan sebagai gadis kecil dengan rok merah dan rambut potongan bok. Hana Kosan dicertakan kerap menetap di toilet ketiga, di lantai tiga dari sebuah sekolah. Tak jauh berbeda dengan legenda urban Bloody Mary, disebutkan jika ada yang mengetuk tiga kali pada toilet ketiga dan namanya dipanggil, sosok Hana Kosan akan menjawab. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal-muasal hantu Hana Kosan ini. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Hana Kosan hidup pada masa Perang Dunia Kedua. Dikisahkan saat ia sedang bermain petak umpat dan bersembunyi di toilet sekolah, sekolah Hana Kosan hancur oleh bom. Karena tak sempat menarikan diri, Hana Kosan pun tewas di sana dan terus menghuni toilet tempat persembunyiannya. Kisah sosok arwah yang balas dendam juga beredar di Venezuela. Legenda tentang sosok La Sayona merupakan sosok paling populer dan paling ditakuti. Dikisahkan La Sayona memiliki nama asli bernama Melissa. Ia adalah orang yang sangat cantik dan mencintai suami serta anak mereka. Namun suatu hari saat sedang mandi di sungai, ia mendengar kabar bahwa suaminya berselingkuh dengan ibunya. Dengan penuh amarah, ia bergegas pulang dan membakar rumahnya yang di dalamnya masih berisi suami dan anaknya yang sedang tidur. Ia lantas menemui ibunya dan menikam sang ibu hingga tewas. Konon, karena kutukan dari sang ibu, sosok arwah Melissa kerap menyamar menjadi istri dari suami yang selingkuh, kemudian membunuh pria itu. Pemirsa itulah tujuh arwah paling ditakuti di dunia, versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!